Anak Raja Wali, jilid 89. Menyusul dengan melompatnya si Loya, juga menyusul sesosok bayangan yang melompat keluar jendela. Dialah Giyok Hoa, yang mukanya merah padam karena murka bukan main. Hem dia mendengus dengan suara yang dingin sekali. Kau Chai Hoa Cat yang tidak tahu mampus setelah berkata begitu, pedang di tangannya menikam berulang kali. Tapi Loya itu telah mengelak kesana kemari, diaripuh sekali. Rupanya usahanya kali ini telah gagal, malah dia kena terpancing oleh Giyok Hoa. Mengapa Giyok Hoa tidak terpengaruh oleh obat dius tersebut? Rupanya Giyok Hoa memang menaruh kecurigaan bahwa di rumah penginapan ini memiliki pelayan-pelayan yang tidak baik. Walaupun sesungguhnya dia mengantuk, namun dia tidak segera tertidur. Pendengarannya yang tajam segera mendengar suara langkah kaki mendekati jendela kamarnya. Waktu itu keadaan malam hening sekali, sehingga dia bisa mendengar jelas suara langkah kaki itu. Jika memang orang biasa, tentu tidak akan dapat mendengar suara langkah kaki yang perlahan sekali. Tapi bagi Giyok Hoa yang memang memiliki pendengaran yang tajam, segera mengetahui ada seseorang yang tengah mendekati jendela kamarnya. Malah menyusul kemudian didengarnya suara dinyalakannya bibit api. Dia pun segera mencium bau harum. Seketika Giyok Hoa menyadari tentunya ada seorang Cai Hoa Cat yang hendak mengganggunya dengan mempergunakan obat dius. Dia segera mengeluarkan tempat simpanan obatnya. Dia pun telah menelan sebuti robat sehingga dia tidak terpengaruh oleh obat dius tersebut. Kemudian Giyok Hoa pun bersiap-siap di sudut ruangan itu dekat jendela. Dia menantikan sampai si maling pemetik bunga itu hendak bekerja dan masuk ke dalam kamarnya. Benar saja, setelah asap itu berkurang, daun jendela dicongkel oleh seseorang, dari luar. Giyok Hoa tetap menantikan dengan sabar. Keadaan di dalam kamarnya memang gelap gulita, karenanya Giyok Hoa tidak perlu khawatir. Dia memiliki metu yang tajam, yang bisa melihat dalam kegelapan. Karena dari itu, seketika juga dia telah melihat Loya itu melompat masuk ke kamarnya lewat jendela. Secepat kilat pedangnya bekerja menikam. Namun si Loya bisa mengelakkan dari tikaman pedang itu. Cuma saja hantaman tangan kiri Giyok Hoa telah mengenai dada si Loya. Suara buk itulah yang terdengar akibat terpukulnya si Loya, disusul dengan jerit kesakitan dari si Loya itu sendiri. Tapi memang Loya itu pun tampaknya memiliki kepandayan tidak rendah. Dia telah dapat melompat keluar dari kamar itu lewat jendela yang tadi dibukanya. Giyok Hoa mengejarnya. Sekarang mereka telah berhadapan dan Giyok Hoa pun mulai menyerang dengan pedangnya. Si Loya mengelak ke sana kemari dengan lincah sekali. Giyok Hoa tambah penasaran. Hem, tidak taunya di daerah ini berkeliaran seorang pemetik bunga. Jika aku tidak dapat membunuhmu hari ini, tentu di belakang hari engkau akan menyebabkan jatuhnya korban yang cukup banyak. Karena itu engkau harus dimampu sih. Sambil berseru begitu, tampak dia telah menikam berulang kali mempergunakan pedangnya. Si Loya tampaknya jadi ripuh sekali, karena si gadis telah menikamnya dengan mempergunakan jurus-jurus ilmu pedang Giyok Lik Yam Hoa. Yang hebat itu, si Loya berusaha mati-matian mengelakkan diri dari setiap tikaman si gadis, sampai akhirnya dia baru memiliki kesempatan buat mencabut senjatanya, sebatang golok berukuran kecil. Dia mempergunakan golok kecilnya itu buat menangkis salah satu tikaman yang dilakukan Giyok Hoa. Terang gak terdengar pedang dan golok itu telah saling bentur. Benturan yang terjadi begitu keras dan kuat, sehingga golok dan pedang sama-sama tergetar. Rupanya memang si Loya ini telah mengerahkan tenaga luokannya waktu menangkis. Giyok Hoa tercekat juga hatinya, diam-diam dia berpikir, hem, tidak aku sangka dia memiliki kepandayan yang lumayan. Jika demikian dia lah bukan seorang pemetik bunga sembarangan. Karena berpikir begitu, Giyok Hoa bersikap jauh lebih hati-hati. Dia selalu memperhitungkan setiap serangannya. Pedangnya itu berkelebat-kelebat semakin cepat. Tubuh Giyok Hoa juga mencelat ke sana kemari seperti sesosok bayangan belaka sulit diikuti oleh metu si Loya, membuat dia mulai bingung. Permainan ilmu goloknya juga mulai kacau, karena dia tidak jarang jadi terdesak hebat sekali dan hampir saja tidak bisa memunahkan serangan Giyok Hoa. Melihat lawannya telah terdesak seperti itu, semangat Giyok Hoa terbangun. Pedangnya berkelebat-kelebat seperti mengelilingi si Loya itu. Semakin lama si Loya semakin kebingungan. Dia juga mengeluh, karena tidak menyangka bahwa lawannya ini demikian tinggi ilmu pedangnya. Tampak Giyok Hoa berhasil menikam dan melukai beberapa bagian anggota tubuh dari lawannya, membuat si Loya benar-benar jadi panik karena berulang kali dia harus menyelamatkan diri. Si Loya telah mengeluarkan seluruh kepandainya, akan tetapi tetap saja dia tidak bisa mengelakkan diri dari desakan Giyok Hoa. Malah semakin lama tampak jelas sekali dia semakin terdesak hebat. Dua kali dia telah kena dilukai lagi, dan mengeluarkan suara jeritan kesakitan. Menyusul dengan itu, juga terlihat bahwa memang pada saat itu Giyok Hoa tengah mendesak dia semakin hebat, dan ketika goloknya kena disampok oleh tabasan pedang si gadis, tidak ampun lagi golok pendek itu telah terbang terlepas dari cekalannya. Muka si Loya berubah pucat, dia berdiri kaku, dengan ujung pedang Giyok Hoa telah menempel di leharnya. Jangan, jangan membunuhku dia sesambatan dengan tubuh menggigil ketakutan. Giyok Hoa tertawa dingin. Dia segera juga menjejakan kakinya, tubuhnya melayang ke tengah udara, pedangnya bergerak sebat sekali. Sereet mukasi Loya telah kena digores oleh mata pedangnya, melintang panjang sekali, juga di waktu itu mukasi Loya telah dilumuri oleh darah merah yang kental. Loya itu menutupi mukanya sambil menjerit, lemaslah sepasang lututnya. Dia pun segera berlutut sambil sesambatan. Giyok Hoa yang telah turun pula hinggap di tanah, tertawa dingin. Hem, penjahat pemetik bunga seperti engkau harus dimampusi, untuk menghilangkan bencana buat umum kata Giyok Hoa dengan suara yang dingin sekali. Di kala itu tampak si Loya telah menggigil ketakutan dan menangis, Ampunilah aku, aku tidak akan melakukannya lagi. Dan tanpa mempedulikan rasa malu lagi dia pun berlutut sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Giyok Hoa tertawa dingin, pedangnya bergerak. Sereet punggung si Loya kena digores lagi dengan mata pedangnya. Loya itu menjerit kesakitan, tubuhnya terjengkit karena goresan mata pedang itu. Ampu Uun diam menjerit. Giyok Hoa berdiri dengan gagah. Hem, rupanya engkau yang menjadi penjahat pemetik bunga, jika memang aku tidak salah, bukankah engkau ini si pemilik rumah penginapan ini? Si Loya ketakutan, dia tidak berani berdusta. Benar, benar, ampunilah aku. Aku akan merobah kelakuanku, dan ku berikan kau menginap gratis sesuka hatimu. Muka Giyok Hoa berubah merah padam karena murka. Atau kau kira aku ini sebagai wanita rendah yang silau oleh sejumlah uang tanyanya dengan suara bengis? Hem, aku pun memiliki uang yang jumlahnya tidak sedikit. Muka si Loya berubah pucat, dia mengerti bahwa dia kembali telah salah bicara lagi. Maka cepat-cepat dia segera berkata, ampunilah aku. Aku bersungguh-sungguh tidak akan melakukan perbuatan buruk itu lagi. Aku tidak bisa mempercayai janjimu kata Giyok Hoa. Penjahat busuk seperti engkau ini adalah kematian merupakan bagianmu. Menggigil tubuh si Loya. Dia segera juga mengangguk-anggukan kepalanya. Ampunilah aku lihiap, aku benar-benar tidak akan melakukan sesuatu yang buruk lagi dan dengan tidak tahu malu, malah si Loya ini telah menangis terisak-isak. Giyok Hoa mendongkol bukan main melihat sikap pengecut dari penjahat pemetik bunga ini. Dialah merupakan penjahat yang berbahaya sekali, yang tentunya akan merusak kehormatan anak dan istri orang. Karena itu, Giyok Hoa telah memutuskan bahwa dia akan membinasakan si Loya itu. Baiklah, karena engkau merupakan penjahat yang paling rendah, yang tidak kenal malu dan paling busuk, yang tentunya telah banyak mengganggu istri dan anak gadis orang, maka engkau harus dikirim ke neraka, agar kelak di kemudian hari tidak ada yang mempersulit penduduk setempat. Bukan main ketakutan si Loya, dia sampai menggigil keras sekali. Karena saking ketakutan dan mengetahui Giyok Hoa tidak akan mengampuni jiwanya, dia jadi nekat. Tiba-tiba saja si Loya telah melompat bangun untuk membarangi melarikan diri. Cuma saja, baru dua langkah dia berdiri, pedang Giyok Hoa telah bekerja. Meta pedang itu tepat sekali menghujam punggung si Loya tersebut dalam sekali. Waktu Giyok Hoa menarik pedangnya, seketika darah memancur deras dari luka di punggung si Loya. Dia pun tidak bisa menjerit lagi, cuma matanya mendelik, mulutnya terbuka, dan dia tampaknya menderita kesakitan yang hebat. Kemudian rubuh terguling lebah tidak bergerak lagi karena jiwanya telah melayang ke neraka. Giyok Hoa menyusut pedangnya yang berlumuran darah di baju si Loya, kemudian memasukkan ke dalam sarungnya. Dengan mendengus dingin, dan memandang jijik kepada mayat si Loya. Giyok Hoa telah melompat masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia telah mengunci jendela kamarnya. Lalu merebahkan dirinya di pembaringan untuk tidur. Besok paginya, pintu kamar Giyok Hoa digedor keras sekali dari luar, terdengar juga suara yang ramai-ramai, sehingga membuat Giyok Hoa terbangun dengan terkejut. Buka! Ayo buka pintu, penjahat teriak orang-orang di luar kamarnya. Muka Giyok Hoa berubah, seketika dia menduga bahwa yang telah menggedor pintu kamarnya tentunya adalah polisi setempat. Tapi dengan tenang kemudian Giyok Hoa turun dari pembaringan. Tunggu bentaknya dengan suara yang nyaring. Kemudian dia mengenakan pakaiannya, merapihkan juga buntalannya, lalu pauhoknya itu telah disandangkan di pundaknya. Sedangkan di luar masih ramai juga orang yang menggedor pintu. Ketika Giyok Hoa membuka pintu kamarnya, semua orang jadi berdiri tertegun. Di hadapan mereka berdiri gagah sekali seorang wanita, dengan pedang tergenggam di tangannya. Wajahnya cantik luar biasa. Beberapa orang polisi yang berada di situ jadi saling pandang, mereka heran rupanya. Ada apa tanya Giyok Hoa kemudian dengan suara yang tawar kepada mereka. Para pelayan yang berdiri di belakang para polisi itu telah menunjuk sambil berseru-seru. Dialah pembunuhnya. Dialah pembunuhnya. Rupanya para pelayan itu telah melihat majikannya mereka terbunuh mati. Seketika mereka menyadari apa yang terjadi. Rupanya gadis yang hendak dijadikan calon korban dari si loya itu memang memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga dia bisa membunuh si loya. Pagi-pagi sekali para pelayan itu segera melaporkan peristiwa pembunuhan tersebut kepada para pembesar yang berwenang di kota itu. Terlebih lagi memang si loya memiliki hubungan dengan beberapa orang pembesar tinggi. Kemudian, Aikwan juga telah perintahkan beberapa orang polisi buat menangkap si pembunuh. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa yang disebut sebagai pembunuh si loya tidak lain seorang wanita cantik. Padahal mereka mengetahui bahwa si loya sesungguhnya memiliki ilmu golok yang cukup lihai. Polisi-polisi itu memandang Giyokoa seakan juga tidak mempercayai bahwa gadis inilah sebagai pembunuhnya. Sedangkan para pelayan itu masih terus berseru-seru, dialah pembunuhnya. Siluman wanita itulah pembunuhnya. Muka Giyokoa berubah merah karena mendengkol. Benar, memang aku yang membunuh majikan kalian. Dan kalian semuanya pun perlu dihajar, karena kalian pun bukan sebangsa manusia baik-baik. Aku baru mengerti mengapa rumah penginapan ini sangat sepi. Karena tampaknya orang-orang telah mengetahui pemiliknya adalah manusia tidak tahu malu. Sambil berkata begitu, Giyokoa menghunus pedangnya dan melangkah akan keluar dari kamarnya. Para pelayan itu jadi ketakutan, mereka berhamburan melarikan diri. Tapi para polisi itu segera menghadang di depan Giyokoa. Serahkan pedangmu, atau engkau hendak membangkang kepada kami kata salah seorang di antara polisi itu. Dan kah sebagai pembunuh, dengan ini kami tahan untuk diperiksa. Giyokoa tertawa dingin. Mana mau dia membiarkan dirinya ditangkap oleh polisi-polisi itu. Segera juga dia menggerakkan pedangnya, polisi itu yang tidak menyangka dirinya akan ditikam seperti itu, seketika menjerit, sebab pundaknya tertikam. Dia terhuyung mundur. Mempergunakan kesempatan itu Giyokoa menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Dia pun memutar pedangnya. Para polisi yang lainnya segera mencabut gelok mereka, ramai-ramai mereka menyerang. Akan tetapi Giyokoa bisa menangkis semua serangan itu, dia memutar pedangnya melindungi dirinya. Dengan mengandalkan ginkangnya, Giyokoa bisa meninggalkan rumah penginapan itu, melepaskan diri dari kepungan para polisi tersebut. Dia berlari pesat sekali keluar kota. Para polisi itu mengejar sambil berteriak-teriak, tangkap pembunuh. Tangkap pembunuh. Tapi mereka mana bisa mengejar Giyokoa, yang memiliki ginkang yang tinggi dan dalam waktu yang singkat saja telah lenyap dari pandangan mereka. Giyokoa sendiri memang sudah mengetahui bahwa dia tentu akan menghadapi kesulitan. Karena nyata di dia telah mengenakan pakaian baju luarnya, dia pun telah membawa pauhoknya, maka dia bisa berlari dengan pesat sekali meninggalkan kota tersebut. Sedangkan para pengejarnya tertinggal jauh sekali, mereka tidak berhasil mengejarnya. Setelah berada di luar kota, Giyokoa masih berlari terus dengan cepat sekali, karena dia masih khawatir kalau-kalau tentara kerajaan dikerahkan buat menangkap dirinya, sehingga biarpun dia memiliki kepandayan tinggi, jika memang dikeroyok dalam jumlah yang besar, niscaya dia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Karena itu Giyokoa terus juga berlari. Semakin lama semakin jauh meninggalkan kota tersebut. Dia mengambil arah ke barat, karena memang dia tidak mengetahui ke arah mana dia harus pergi. Kita kembali kepada Kotai, di mana keadaannya berangsur memang mulai membaik. Karena Oeyi Yoksu telah berhasil untuk menyalurkan sin kangnya, membuat Kotai dapat mempergunakan bantuan itu buat menyalurkan luokangnya sendiri. Dia pun telah berhasil untuk menyalurkan sin kangnya pada beberapa jalan darah besarnya, karena jalan darah terpenting di tubuhnya telah dibuka oleh Oeyi Yoksu. Dengan demikian, pesat sekali Kotai pulih kesehatannya. Karena itu, Kotai dapat segera duduk pada hari keduanya. Dia pun sudah dapat bercakap-cakap dengan Oeyi Yoksu maupun penduduk kampung itu. Pada sorenya, Kotai telah menanyakan burung Raja Walinya itu, Piaojie, bagaimana keadaannya? Aku telah mengobati luka pada sayapnya. Dia mengalami patah tulang pada sayap kanannya menjelaskan Oeyi Yoksu. Dan kemudian Oeyi Yoksu keluar buat memeriksa keadaan Raja Wali itu. Tidak lama kemudian dia kembali. Dia telah sembuh, dan bisa terbang kembali dengan leluasa. Kata Oeyi Yoksu kemudian menjelaskan kepada Kotai, membuat pemuda itu girang bukan main. Setelah beberapa saat, Oeyi Yoksu memandangi si pemuda. Dia pun bilang, ada yang hendak ku tanyakan, apakah engkau bersedia menjawabnya? Kotai terkejut. Silahkan Lociampua, mengapa harus sungkan begitu? Setiap pertanyaan Lociampua, pertanyaan apa saja? Jika memang aku mengetahuinya tentu saja Buampua harus menjelaskannya. Kata Kotai kemudian dengan sikap hormat sekali. Oeyi Yoksu menghela nafas panjang. Melihat burung Raja Walimu itu, maka aku jadi teringat kepada Sintiau, Raja Wali-Raja Wali yang dipelihara putriku itu, dan yang hendak ku tanyakan, dari mana engkau memperoleh burung Raja Wali itu? Sambil bertanya begitu Oeyi Yoksu mengawasi Kotai dalam-dalam. Dia memperoleh kenyataan pemuda itu memang tidak bimbang lagi telah menyahuti, menjelaskan bahwa burung itu sebetulnya burung peliharaan Giyoko A. Oh, murid dari puterinya Yoko tanya Oeyi Yoksu setelah mendengar habis cerita Kotai. Kotai mengangguk. Benar lo Ciampua. Sekarang dia berada di mana? Entahlah, dia telah meninggalkan Bo Ampua, sehingga Bo Ampua tidak mengetahui di mana sekarang dia berada menyahuti Kotai sejujurnya. Oeyi Yoksu menghela nafas. Hai, hai. Memang begitulah adat-adat orang muda kata Oeyi Yoksu kemudian. Mungkin juga kawan wanitamu itu membawa adatnya. Kotai jadi jengah, dia likat sekali, sampai dia tersenyum saja dengan pipi yang berubah memerah. Di waktu itu Oeyi Yoksu telah bilang lagi dengan suara yang perlahan, mengapa engkau tidak berusaha mencarinya. Kotai terkejut ditegur seperti itu. Bo Ampua telah berusaha mencari dirinya akan tetapi Bo Ampua tidak berhasil menemukan jejaknya menjelaskan Kotai dengan memperlihatkan sikap menyesal. Betapapun juga memang Kotai pun menyesali dirinya, mengapa dia tidak berusaha mencari si gadis. Bukankah apa yang dikatakan oleh Oeyi Yoksu memang benar, yaitu bahwa si gadis mungkin membawa adatnya dan mungkin juga di mata si gadis, Kotai telah melakukan suatu yang kurang menyenangkan hatinya. Karena itu, Kotai teringat kepada Kamlian Chu. Mungkin pula, di saat dia tengah bercakap-cakap dengan Kamlian Chu, justru Giyokhoa telah melihatnya, sehingga membuat gadis itu akhirnya angkat kaki meninggalkannya dan jika memang demikian, seharus saya Kotai mesti mencarinya. Karena berpikir begitu, akhirnya Kotai memutuskan, begitu dia telah sembuh dari lukanya ini, dia akan segera berusaha mencari jejak si gadis. Sedangkan di waktu itu Oeyi Yoksu telah berkata lagi, dalam waktu empat hari lagi, lukamu telah sembuh keseluruhannya, dan engkau boleh melakukan perjalanan dan kita berpisah, karena aku tidak mungkin buat menemani engkau terus-menerus. Aku pun ingin pergi melanjutkan perjalanan. Kotai mengiakan. Pada waktu itu penduduk kampung juga telah mengetahui bahwa Oeyi Yoksu sesungguhnya bukanlah seorang tabib, dan juga tidak buta matanya. Malah uang mereka telah dikembalikan oleh Oeyi Yoksu, dan tokoh sakti rimba persilatan ini telah memuji semua penduduk kampung itu sebagai orang-orang yang berbudi tinggi, dan mereka telah berusaha menolongi Kotai dengan bersungguh-sungguh hati. Oeyi Yoksu pun telah memberitahukan kepada penduduk kampung itu. Jika memang di antara penduduk kampung itu ada yang menderita penyakit aneh, dia boleh berobat kepadanya, tentu Oeyi Yoksu bersedia menolonginya. Tentu saja penduduk kampung itu jadi girang. Memang beberapa orang di antara mereka ada yang menderita sakit yang aneh dan selama bertahun-tahun tidak pernah juga sembuh, walaupun telah berobat terus kepada yang sinse. Setelah memeriksa mereka, Oeyi Yoksu memberikan mereka semacam obat. Ketika mereka menelan obat itu, dirasakan obat itu harum semerbak dan menyegarkan. Lalu Oeyi Yoksu membagikan setiap orangnya tiga butir dengan pesan setiap harinya harus menelan satu butir, dan penyakit mereka dalam waktu tiga hari akan sembuh keseluruhannya. Bukan main gembiranya penduduk kampung tersebut. Terlebih lagi Oeyi Yoksu pun telah mengajarkannya mereka untuk berlatih beberapa jurus gerakan ilmu silat yang dapat membuat tubuh mereka jadi sehat. Rajin sekali para pemuda dan laki-laki yang berusia agak kelanjut penduduk kampung itu berlatih diri dengan ajaran yang diberikan Oeyi Yoksu. Kotaipun berangsur-angsur telah sembuh dan ia sudah dapat turun dari pembaringan setelah lewat beberapa hari lagi di bawah pengobatan yang diberikan oleh Oeyi Yoksu. Sebagai seorang yang memang semula memiliki Sien Kang dan kepandayan yang tinggi tentu saja Kotaipun dapat mempergunakan Sien Kangnya untuk lebih mempersehat tubuhnya. Terlebih lagi memang setiap harinya dua kali menerima kiriman Sien Kang dari Oeyi Yoksu lewat dari pundak dan perutnya. Setelah lewat beberapa hari lagi, benar-benar Kotaipun telah sembuh keseluruhannya. Malah Sien Kangnya pun bertambah kuat. Juga telah memperoleh beberapa jurus ilmu silat yang telah diwariskan oleh Oeyi Yoksu. Sebuah ilmu silat itu adalah ilmu silat hasil ciptaan Tocu dari Tsu Hoa Tsu, yang merupakan ilmu silat yang diciptakannya belum lagi begitu lama. Justru setelah puluhan tahun tidak memperoleh tandingan dengan sepak terjangnya yang aneh, akhirnya ketika semua orang gagah mengasingkan diri, dan Oeyi Yoksu sendiri telah mengambil tempat di pulaunya, untuk melewati hari tuanya, dia merenungkan seluruh ilmu silatnya. Kemudian dia menciptakan ilmu baru, yang merupakan inti dari seluruh ilmu silat yang dimilikinya. Tentu saja setiap ilmu silatnya, dari bermacam ragam itu, telah diperkecil dan juga dipersedikit gerakannya, melainkan diambil intinya saja. Dengan begitu, dia telah berhasil untuk menciptakan ilmu silat yang hebat luar biasa, ilmu silatnya dari gabungan seluruh ilmu silatnya yang dapat dipersusut hanya menjadi enam jurus. Setiap jurus dari ilmu silat yang baru diciptakannya tersebut, dia telah bisa membuat gerakan yang banyak sekali, sekehendak hati. Dan yang lebih menakjubkan, setiap gerakannya itu memiliki tenaga sin kang yang jauh lebih sempurna pengarahannya, karena dengan ilmu ciptaannya yang baru, O.E. Yoksu telah mengatur segala galanya lebih cermat dan teliti. Di samping juga memperhatikan faktor-faktor manfaat dari setiap pengerahan tenaga sin kangnya, walaupun pengerahan yang paling sedikit ataupun yang terkecil sekalipun. Di waktu itu, O.E. Yoksu memberikan nama pada ilmu silat ciptaannya yang baru itu dengan caplak kun, 16 macam ilmu pukulan. Nama yang sangat sederhana sekali buat ilmu pukulan tersebut, akan tetapi ilmu pukulan itu mungkin yang terhebat di dalam rimba persilatan. Sekarang ini justru Kutai tampaknya sangat beruntung sekali. Ia berhasil menerima ilmu silat pukulan caplak kun tersebut yang diwarisi oleh O.E. Yoksu. Karenanya pemuda ini telah melatihnya dengan giat sekali. Karena ia mengetahui, jika memang dia telah berhasil menguasai benar-benar keseluruhan ilmu silat pukulannya tersebut, niscaya akan menyebabkan ia dapat menghadapi jago-jago silat yang bagaimana tangguh sekalipun. Dia akan dapat menghadapi Buns yang cuan ataupun jago-jago lihai lainnya. Sesungguhnya, Kutai memiliki kepandayan yang sudah tinggi. Dan di kalangan pendekar-pendekar golongan muda, mungkin juga sulit dicari duanya. Tapi yang sering membuatnya dia jadi mengalami kesulitan, justru jika dia tengah menghadapi lawan yang tangguh terdiri dari tokoh yang memiliki kepandayan tinggi dan merupakan tokoh sakti di dalam rimba persilatan. Walaupun Suat Tochu telah mendidik dan mewarisi seluruh kepandayannya, tapi Kutai setiap kali menghadapi tokoh tua yang sakti, ia selalu kalah pengalaman. Maka dari itu, sekarang Kutai menerima warisan ilmu pukulun caplak kun dari OEY Yoksu, ia berharap justru dapat untuk menutupi kekurangannya itu. Karena dengan caplak kun, dia akan dapat menghadapi segala macam ilmu silat dari berbagai golongan. Waktu menciptakan ilmu pukulannya tersebut, memang OEY Yoksu telah memikirkan dan juga mengingat-ingat seluruh ilmu silat dari berbagai pintu perguruan di seluruh daratan Tionggoan. Karenanya, dia juga telah mencari seluruh kelemahan yang terdapat dari berbagai ilmu silat berbagai pintu perguruan itu. Dan juga sekarang ini, memang Kutai pun pada dasarnya telah memiliki kepandayan yang tinggi, dasar yang kuat, sehingga ia mudah sekali mempelajari ilmu silat yang diwarisi oleh OEY Yoksu. Hanya saja OEY Yoksu waktu pertama kali hendak menurunkan dan mengajarkan caplak kunnya itu, telah memesannya, agar Kutai sekali-kali tidak boleh mempergunakan caplak kun tersebut, jika memang ia tidak tengah terancam bahaya. Dengan begitu, Kutai harus memperhatikan benar-benar apakah memang dia tengah terancam dan terdesak oleh sesuatu bahaya. Jika memang tidak, jelas ia tidak boleh sembarangan mempergunakan ilmunya tersebut. Kutai juga telah memberikan janjinya kepada OEY Yoksu, bahkan ia bersumpah bahwa ia tidak akan sembarangan mempergunakan caplak kun tersebut. Begitulah, selama setengah bulan OEY Yoksu telah mengajarkan kota ilmu caplak kunnya tersebut. Di bagian depan telah diceritakan betapa OEY Yoksu bertempur dengan Bun Siang Chuan. Namun OEY Yoksu sama sekali tidak mempergunakan satu juruspun ilmu barunya itu. Hal ini disebabkan OEY Yoksu berpikir bahwa ia memang tidak bermusuhan dengan Bun Siang Chuan. Dan juga, Bun Siang Chuan, walaupun memang lihai, tapi ia seorang yang angin-anginan. Dengan demikian telah membuat OEY Yoksu membatasi diri dalam mempergunakan Sien Kang maupun ilmunya. Jika OEY Yoksu mempergunakan caplak kunnya, niscaya dalam beberapa jurus dia sudah dapat mendesak Bun Siang Chuan. Memang Bun Siang Chuan menurut penilaian OEY Yoksu memiliki ilmu yang sudah mencapai puncaknya dan tidak bisa memiliki kepandayan yang lebih tinggi lagi. Karena setelah memperhatikan dengan seksama, maka diketahui oleh OEY Yoksu, bahwa Bun Siang Chuan memang merupakan seorang yang melatih ilmunya secara mahir. Sehingga setiap dia melatih dan meyakinkan serupa ilmu, dia tentu akan melatihnya sampai matang. Namun ilmu tersebut tidak dapat direbahnya. Tidak dapat dikurangi ataupun juga ditambahkan. Dengan demikian dia hanya melatih terus, yang membuatnya semakin lama semakin mahir dengan ilmu dan jurus kepandayannya. Sien Kangnya yang terlatih semakin tinggi dan sempurna. Tapi ia tidak mungkin bisa menambahkan tenaga dalamnya dengan latihan yang baru, yang sekiranya bisa membuat dia semakin lihai dan tangguh. Dengan begitu, OEY Yoksu pun merasa sayang, jika dia harus merubuhkan Bun Siang Chuan, harus meruntuhkannya. Karena kepandayan yang dimiliki OEY Yoksu telah mencapai tingkat yang tinggi. Dia bisa membayangkan juga, betapa Bun Siang Chuan sesungguhnya bersusah payah. Dan tentunya telah memakan waktu yang lama buat mempelajari ilmu silatnya itu sampai pada tingkat setinggi itu. Karenanya OEY Yoksu merasa sayang jika harus mengalahkannya. Dan karena Bun Siang Chuan mengakui bahwa OEY Yoksu memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya, maka puaslah hati OEY Yoksu. Pernyataan itu saja sudah lebih dari cukup baginya untuk menunjukkan bahwa Bun Siang Chuan memang berada di bawah tingkatnya. Memang adat OEY Yoksu aneh sekali, dan sepak terjangnya sulit diduga. Walaupun memang dalam usia yang kian lanjut itu, OEY Yoksu jauh lebih sabar namun sayangnya justru adat kukoainya masih tetap juga tidak berkurang. Karena dari itu, telah membuat OEY Yoksu semakin dikenal sebagai manusia aneh. Sebagai bukti dari anehnya tabiat OEY Yoksu, ia telah membatalkan keinginannya buat mengobati kotai. Malah dia jadi marah semakin mendengar akan perkataan-perkataan kotai. Namun akhirnya justru dia telah mengobati kotai juga, membantu mengerahkan sin kangnya, dan malah telah mewarisi ilmu ciptaannya yang baru. Dengan begitu, telah membuat OEY Yoksu memperlihatkan bahwa ia seorang sungguh-sungguh aneh dan kotai sendiri sampai saat itu masih juga tidak mengerti bahwa orang tua ini masih saja memiliki adat yang begitu kukoai. Kotai mempelajari ilmu chaplakkun, dengan tekun dan rajin sekali. Latihannya akan ilmu chaplakkun tersebut, telah membuatnya benar-benar jadi seorang yang pesat sekali memperoleh kemajuan buat kepandayanya maupun tenaga dalamnya. Di samping itu, juga latihan-latihan yang dilakukannya telah memperkuat tubuhnya, sehingga ia sembuh cepat dan bertambah segar dan juga dalam waktu yang sangat singkat. OEY Yoksu yang melihat kemajuan yang dicapai oleh kotai, jadi tambah gembira, karena memang ia pun telah melihat kotai memiliki tulang yang baik dan juga bakat yang luar biasa untuk ilmu silat.